Rizal pelaku pembunuhan yang terjadi di Kecamatan Rumbia, Jeneponto, Sulawesi Selatan akhirnya ditangkap polisi. Setelah sempat buron, usai menghabisi korbannya. Pelaku akhirnya ditangkap di rumah Kepala Desa Rumbia, Kecamatan Rumbia, pada Rabu 23 September 2020. Kapolres Jeneponto, Yudha Kesit Wijayanto menyebut pelaku nekat menghabisi korbannya karena rasa cemburu dengan korban. Rizal mengetahui istrinya Fitri sedang selingkuh dan berboncengan motor dengan korban. Pelaku menghadang dan menghabisi korban dengan menggunakan sebilah badik. Korban meninggal karena suami sangat kecewa terhadap perilaku istri yang melakukan perselingkuhan di mana mengajak supaya lari dari kampung untuk melakukan peringkahan. Tetapi karena suami mengetahui kejadian ini, ternyata suami melakukan tindakan perencanaan kasus pembunuhan ini. Alat yang digunakan sebilah badik, ini alat yang digunakan untuk membunuh si korban. Dengan cara pelaku memberhentikan si korban dan langsung menikam pada tubuh korban sebanyak 12 lubang yang sesuai dengan hasil pisum. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku dan barang bukti sebilah badik diamankan di Mapolres Jeneponto. Pelaku dikenakan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Subsider 338 dengan ancaman 20 tahun atau seumur hidup.